Halo teman-teman, ketemu kembali di kelas game programming kali ini pada pertemuan ke-9 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari topik baru yaitu internal data manipulation. Ini adalah bagian pertama dari data manipulation, jadi ada yang internal dan ada yang eksternal. Jadi kita pada pertemuan ini akan mempelajari bagaimana caranya untuk memanipulasi data. Yang pertama secara internal dulu yaitu menggunakan fiturnya dari C-Sharp dan Unity. Kemudian pada pertemuan berikutnya, kita akan coba yang eksternal, yaitu menggunakan bantuan PA ketiga. Contohnya di sini kita akan membutuhkan bantuan PHP dan MySQL dengan bantuan web service sederhana. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang internal terlebih dahulu. Ada tiga topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah player prefs, kemudian ada json. Ya mungkin teman-teman sudah familiar dengan json ya, terutama yang berangkat dari latar belakang web programming. Tapi jangan khawatir kalau memang belum nanti kita bahas kilas ya, apa itu json. Dan yang ketiga ada binary file. Ya khusus json dan binary file nanti ada tutorial tambahan. Kita akan mencoba membuat save system, baik menggunakan json maupun menggunakan binary file. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini ya agak berbeda sedikit dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya kebetulan sekali saya sudah pernah membahas player prefs dan json ini di topik yang lain ya, yaitu di mata kuliah dma ya, yaitu digital media authoring. Nanti saya akan arahkan teman-teman untuk mempelajari terlebih dahulu player prefs dan json. Tidak usah khawatir kalau nanti teman-teman takut urutannya kacau ya, karena ini ada di playlistnya dma. Saya akan sertakan ulang di playlist yang baru untuk pekan ke sembilan ini ya. Jadi khusus pertemuan kali ini mungkin secara video agak lompat-lompat, sehingga ikutin aja playlist yang sudah saya siapkan. Ya jadi nanti urutannya seperti ini, setelah video ini berakhir silahkan ke player prefs terlebih dahulu. Ya sesuai dengan urutan di playlist, kemudian pelajari json. Setelah itu, ya ini opsional kalau mau belajar mandiri, ya misalkan teman-teman suka pakai xml, ya ini boleh di simak ya. Tapi kalau enggak ya setelah dari videonya json, ini kita akan langsung membuat save system menggunakan json. Ya setelah itu baru kita bahas yang binary file dan membuat save system menggunakan binary juga. Ya jadi setelah ini silahkan simak video untuk player prefs ya. Setelah ini sesuai dengan playlist, jadi jangan kemana-mana dulu. Silahkan mulai pelajari player prefs selain satu ini ya. Sub indo by broth3rmax